Bacaan Liturgi Rabu 12 Juli 2023, hari biasa pekan biasa ke-14. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir. Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu, terdapatlah pula anak-anak Israel. Sebab tanah kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap. Dan kepadanyalah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Dan dimasukkannyalah mereka semua ke dalam tahanan tiga hari lamanya. Pada hari ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka. Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup. Sebab aku takut akan alah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu, harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu, kalian tidak akan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasih kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka. Bukankah dahulu ku katakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga kasih setia-Mu menyertai kami, ya Tuhan. Sebab kami berharap kepadamu. Semoga kasih setia-Mu menyertai kami, ya Tuhan. Sebab kami berharap kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Semoga kasih setia-Mu menyertai kami, ya Tuhan. Sebab kami berharap kepadamu. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun. Semoga kasih setia-Mu menyertai kami, ya Tuhan. Semoga kasih setia-Mu menyertai kami, ya Tuhan. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Semoga kasih setia-Mu menyertai kami, ya Tuhan. Semoga kasih setia-Mu menyertai kami, ya Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jakobus anak Zebedius dan Johannes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matthius pemungut cukai. Jakobus anak Alfius dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.